Intro Halo teman-teman yang dikasih Tuhan Perkenalkan nama saya Juniper Marsilirus Kamu Saya berada di kelas di peringkat Saya berada di sekolah di Sifal Santo Praxis Busek Kekas Kekasen Halo teman-teman Nama saya Redi Akunopila Saya bersekolah di Sifal Santo Praxis Busek Kekasen 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 Pada kesempatan ini Pada waktu ini kami akan menjelaskan Bicara Serta maklumat Apa yang Coba Tuhan Kekasen 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 Halo sahabat Tuhan Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan sejarah Serta makna Apa itu doa aku percaya Atau biasa yang disebut Credo dalam bahasa latin Doa ini merupakan doa yang terkenal Dalam gereja kita Apalagi pada saat misah maupun ibadah Dalam ajaran katolik Kamu mengenal ada siadat para rasul Atau siadat singkat Siadat ini juga dikenal dengan doa aku percaya Siadat ini disusun oleh doa serasul Setelah Yesus diangkat ke surga Tepatnya pada hari Pentecostal Aku percaya dibagi menjadi tiga bagian utama Yaitu ala Bapak dan penciptaan manusia Ala anak dan penebus Ala roh kurus dan pengurusan manusia Siadat ini menjadi awal dari rumusan dasar gereja Yang dibuat dengan amanat Yesus Untuk menjadikan segala bangsa muridnya Saat Yesus wafat Bangkit dan naik ke surga Yesus tidak meninggalkan satu dokumen apapun Mengenai siadat Yang dijadikan pegangan para rasul Tetapi Yesus tidak membiarkan para rasul bingung Ia mengutus roh kurusnya Roh kurus inilah yang mengajarkan segala sesuatu Kepada para rasul Dan mengingatkan mereka semua Apa yang telah Yesus katakan kepada mereka Dengan daya roh Allah atau roh kurus Inilah para rasul berani mewartakan Kristus Sehingga jumlah orang yang dibaptis semakin banyak Ajaran Kristen berkembang pesat Sesudah Kaisar Konstantinus Mengizinkan orang Kristen Beribadat dengan bebas Tanpa ketakutan akan ancaman masuk penjara dan dibunuh Seiring dengan perkembangan itulah Muncul orang-orang Kristen Yang mempunyai pandangan-pandangan sendiri Yang berbeda Bahkan ada yang bertentangan dengan Yesus Kristus dan roh kurus Akibat dari itulah Diperlukan satu ajaran yang resmi Untuk melawan ajaran-ajaran sesat tersebut Dengan latar belakang inilah Maka gereja pada waktu itu Menentukan syarat sebagai inti-inti ajaran iman Dalam rumusan kredo terungkap inti iman katolik Bahwa kita percaya pada ala bapa Ala putra Dan ala roh kurus Tak terlupa kita pun percaya Bahwa ala menganugerahkan rahmat melalui gereja Kita mengimani bahwa ala sungguh-sungguh baik Dan penuh perhatian kepada ciptaannya Seluruh misinya semata-mata Hanyalah demi keselamatan manusia Hingga ia mengutus puteranya yang tunggal Sebagai pemenuhan janji keselamatan Roh kurus pun dianugerahkannya Kepada para rasul dan gereja Untuk menemani kita berziara di dunia ini Inilah inti kebenaran iman Yang terdapat dalam rumusan syarat aku percaya Selanjutnya Mari kita lihat bersama-sama Arti serta makna dari doa aku percaya Pertama Aku percayakan ala bapa yang maha kuasa Pencipta langit dan bumi Dan akan Yesus Kristus puteranya yang tunggal Tuhan kita Kalimat ini mengawali syadat para rasul Dalam bagian ini Kamu menyebutkan dua unsur dalam tritunggal maha kudus Yaitu ala bapa dan Yesus Kristus puteranya Kamu tidak hanya menganggap Tuhan adalah bapa Tetapi mengimani pula pribadinya Sebagai anak yang turun ke dunia menjadi manusia Pada bagian ini Kamu juga diingatkan akan kebesaran Tuhan Ia merupakan pencipta langit Bumi dan seisinya Kamu percaya akan kuasanya yang besar Baik di bumi maupun di luar bumi Kedua Yang dikandung oleh roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Makna yang terkandung dalam kelimat ini Adalah Tuhan yang memilih sendiri caranya Untuk datang ke dunia Ia memilih perawan Maria Yang mengandung dalam kuasa roh kudus Untuk dilahirkan ke dunia Ketiga Yang menderita sengsara dalam pemerintahan kudus Pilatus Disalipkan Wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga Bangkit dari antara orang mati Bagian ini Mengingatkanmu tentang sengsara Tuhan yang menjelma sebagai manusia Hingga kebangkitannya Ia rela menderita di kayu salib Rela mengorbankan dirinya Untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa Ini adalah bukti kasih cinta Allah kepada umatnya Pada bagian berikutnya Kamu diingatkan bahwa kuasa Allah Memampukannya untuk bangkit dan mengalahkan alamau Ia mau membangkit setelah mengorbankan diri Untuk menembus dosa manusia Keempat Yesus naik ke surga Duduk di sebelah kanan ala Bapak yang maha kuasa Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati Makna dalam bagian ini Berarti Tuhan sudah naik ke surga setelah ia bangkit Ia akan ada di sana Di tempatnya Dan mengadili orang yang hidup dan mati Ia mengawasi dan selalu menemani jalan hidup manusia Kelima Aku percaya akan roh kudus Unsur tritunggal maha kudus yaitu roh kudus Ia mengajak untuk manusia mempercaya roh kudus Ia akan menuntun hidup manusia Untuk melakukan yang benar dan dikendaki alam Melalui roh kudus lah Manusia bisa melakukan apa yang berkenan untuk alam Keenam Gereja katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pada bagian ini Para rasul menaruh dua unsur pendirian gereja perdana Yaitu mereka sendiri yang dipilih oleh Yesus sendiri Gereja adalah persekutuan besar Dan tiap-tiap umat alam dalam gereja Gereja dengan G kecil berarti umat alam Bagian dari tubuhnya sendiri Ketujuh Pengampunan dosa Kebangkitan badan Hidupan kekal Amin Pada bagian ini Manusia diingatkan akan janji kehidupan kekal bersama Allah di surga Kalau manusia taat akan perintahnya Ia turut beriman akan kehidupan kelah Yang dijanjikan Allah dalam firmannya Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Roh Kudus Dilahirkan oleh Peruan Maria Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pentius Pilatus Disalipkan wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga Bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati Aku percaya akan Roh Kudus Gereja Katolik yang Kudus Persekutuan para Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin